Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel, dan berkata kepada Rehabeam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan Ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, Datanglah kembali kepada Kulusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka bertanya kepadanya, Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, Mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, Tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, Lingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerubiam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam, Seperti yang dikatakan Raja. Kembalilah kepadaku, Lusa. Raja Rehabiam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, Tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya, Dengan perantaraan Ahiyah orang Silo kepada Yerubiam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat, Bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka, Maka rakyat menjawab Raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing kekemahmu, Hai orang Israel, Uruslah sekarang rumahmu sendiri. Hai Daud! Maka pergilah seluruh orang Israel kekemahnya, Sehingga Rehabiam menjadi Raja, Hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabiam mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Sampai hari ini. Baik sebelum mengakhiri pirmantuan hari ini, Kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi seperti di sorga, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami, Akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni, Orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami, Kedalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami, Daripada yang jahat, Karena engkaulah, Yang empunya, Kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya, Amin. Terima kasih pemirsa, Telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Sampai ketemu besok hari. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.